Riwanti ditangkap polisi selesai memberi anak dirinya Bayhaki yang berusia 11 tahun minuman kopi susu dicampur racun tikus. Akibat racun tersebut sang anak yang bernama Bayhaki Kejang-Kejang. Peristiwa tersebut terjadi di Kepanghuluan Pondok Kressek, Kecamatan Tanjung Medan Rohil pada Minggu 5 Mei 2024, sekira pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Parat. Mulanya paman korban Mas Min yang tengah bekerja ditelepon oleh istrinya karena korban Kejang-Kejang. Mas Min lalu pulang ke rumah dan menanyakan pada istrinya kenapa korban bisa Kejang-Kejang. Istri Mas Min menjelaskan korban keracunan sehabis minum kopi kemasan yang diberi oleh ibu tirinya RI. Mereka juga membawa pelaku RI alias Wanti ke kantor polisi. Sementara itu RI mengaku meracuni anaknya karena kesal dengan ayah korban. Selain itu RI mengaku selama menikah 4 tahun dengan ayah korban, ia kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. RI juga menyebut sang suami kerap marah-marah tak jelas. Pelaku telah didetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.